Ya, overthinking Saat ini mungkin sudah menjadi bahasa dan pembahasan yang melekat di kalangan umum Ketika seseorang mengalami overthinking Justru ia menghambat penyelesaian masalah Dan bukan untuk mencari solusi jalan keluar Seringkali kita tidak menyadari sedang mengalami overthinking Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui apa itu overthinking Supaya kita tidak memiliki awareness terhadap diri kita sendiri Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan Serta overthinking dapat berupa ruminasi dan khawatir Ruminasi adalah kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang terlalu berlalu Rasa hari ini akan lebih baik jika kemarin melakukan suatu hal juga merupakan salah satu bentuk masa lalu Sedangkan khawatir adalah kecenderungan memikirkan prediksi yang negatif Overthinking sendiri adalah berpikir terus menerus mengenai hal yang negatif Overthinking ini setidaknya memiliki dua bentuk Yang pertama, merenungkan kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu Misalnya dengan memunculkan pikiran Kalau saja saat itu saya tidak melakukan hal tersebut Yang kedua, mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi di masa depan Itulah bentuk dari overthinking Overthinker sering memikirkan sesuatu yang bukan kapasitas dirinya Untuk mengendalikan hal tersebut Akibatnya sering timbul penyesalan terhadap masa lalu Serta ketakutan dan kegelisahan dalam menghadapi masa depan Seseorang mengalami overthinking Apabila ia sering mengingat-ingat kembali kejadian buruk Semisal pengalaman yang membuat dirinya merasa bersalah atau malu Selain itu, overthinking juga menghabiskan waktu untuk berpikir hal yang diluar kontrol dirinya Mencemaskan sesuatu yang belum terjadi Sehingga pikiran-pikiran negatif ini membuatnya susah move on Tidak produktif, galau, hingga kesulitan tidur Karena otak selalu aktif memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat Overthinking juga bisa disebabkan dengan praktek pengasuhan orang tua Studi menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara pengasuhan orang tua Yang cenderung sering mengkritik dan otoriter dengan perkembangannya Overthinking pada anak Selain itu, tipe keperibadian seseorang dapat juga menyebabkan overthinking Semisal, individu yang berkeperibadian mudah cemas atau perfeksionis Memiliki peluang lebih besar menjadi overthinker Kejadian traumatis di masa lalu Stres yang dialami masa sekarang Serta tingginya tekanan atau tuntutan hidup juga dapat menjadi penyebab overthinking pada seseorang Overthinking ini memiliki dampak Apabila yang terjadi secara berkepanjangan Salah satunya adalah kesehatan fisik yang menurun Akibatnya, kualitas tidur memburuk Tubuh akan mudah terserang penyakit dan kelelahan Selain itu, overthinking dapat mengalami gangguan mental Seperti kecemasan berlebih Mudah stres, bahkan mengalami depresi Overthinking juga cenderung suka menunda-nunda penyelesaian sebuah pekerjaan Karena terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri Akibatnya, hidup menjadi kurang produktif Masalah sosial seperti kesepian juga dapat terjadi Lebih lagi bila bergaul dengan sesama overthinker Bagi kalian yang sedang mengalami overthinking Yuk kita belajar bagaimana sih tipe-tipe overthinking dan cara mengatasinya 1. Khawatir pada masa depan Mengkhawatirkan masa depan atau memikirkan skenario-skenario buruk yang bakal terjadi di masa mendatang Solusinya, coba kamu membuat planning atau perencanaan yang jelas dan spesifik Untuk tujuan kamu di masa mendatang Dan coba fokus mengerjakan hal-hal di masa sekarang untuk tujuan itu 2. Merenung dan tenggelam dalam masa lalu Terus menerus memikirkan kesalahan kamu di masa lalu Atau kejadian beberapa hari lalu Dengan mempertanyakan keputusan yang sudah kamu ambil tepat atau tidak Seperti mempertanyakan kenapa dulu ambil keputusan ini Kenapa gak ambil keputusan itu aja Untuk itu solusinya yaitu Rubahlah mindset dengan berpikir bahwa melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar Namanya juga manusia Cobalah terima Maafkan diri sendiri lalu mencoba bangkit kembali Dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi 3. Membaca pikiran orang Overthinking yang ini terjadi kalau kamu suka menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan Membuat kamu berputar-putar dalam overthinking Serta asumsi-asumsi yang belum tentu benar Untuk mengatasi overthinking yang demikian Cobalah bersikap secara nyata Kamu bukanlah paranormal ataupun bukan pesulap Jadi lebih baik bertanya daripada menebak-nebak pikiran orang 4. Pikiran buruk yang berkepanjangan Hal ini terjadi di saat pikiran negatif terhadap diri kamu terus menerus muncul Untuk mengatasi hal demikian Coba ubah pikiran negatif itu jadi pikiran positif Pikiran hanyalah sebuah pikiran muncul dan pergi Hanya begitu saja 5. Keragu-raguan sehingga susah membuat keputusan Keraguan ini wajah terjadi Karena kamu tidak ingin menyesal di masa depan Menjadi masalah kalau kamu terlalu berlarut-larut Mempertimbangkan sesuatu tanpa menyimpulkan pilihan Apa yang akan diambil Cuma sekedar dipikirin saja Sampai stres Tapi tidak menyelesaikan masalah Untuk mengatasi atau solusinya ini Kamu bisa mulai bikin tabel kekurangan dan kelebihan Sebelum menentukan keputusan Lalu bandingkan antara pilihan yang satu dan yang lainnya Hal ini bisa membantu kamu mengenali mana Hal yang lebih menguntungkan untuk kamu Atau pilihan yang konsekuensinya bisa kamu jalani Demikianlah tipe-tipe overthinking dan cara mengatasinya Buat kalian yang saat ini merasa masih sering overthinking Memikirkan hal ini hal itu Dan mengabaikan pekerjaanmu sekarang Karena terjebukan dengan pikiran-pikiranmu masa lalu Atau terlalu banyak pikiran Semua pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang Bisa selesai dan sukses Dan tanpa kamu memiliki beban satu apapun Oke Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya katakan See you next time video berikutnya Oke Kalau ada yang ingin bertanya silahkan Ataupun ingin request tentang pembahasan apa Yuk silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akbot Terima kasih telah menonton Baik silahkan